Ini adalah mesin untuk membuat aiskrim dan saya akan mencoba untuk membuat aiskrim sendiri di rumah Hampir setiap hari aku pergi keluar membeli aiskrim dan aiskrim juga merupakan salah satu makanan yang disukai oleh hampir semua orang Kali ini kita akan coba membuatnya sendiri di rumah dan saya juga sudah mempersiapkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat aiskrimnya Sayang, cobalin aku yuk Aku mau beli bahan-bahan bikin aiskrim sayang Oke, ini anaknya ditutup Aku mau pergi Dulu anaknya Aku mau ikut, jangan Jangan, nanti ribet lagi Hujan lagi Eh, malah nempok dia guys Iya, udah janya-janya Aurora juga sudah bisa makan aiskrim dan dia sudah suka aiskrim Itu kita buatin Sexy banget Eh, gak maaf, dia sudah ikut Sudah sampai di supermarket ya, ini lumayan banyak yang harus dicari Cuma kalau kebutuhan aiskrim, aku jujur belum tahu caranya sayang Gampang sayang, pasti Susu pasti ini Beli susu yang mana, ada banyak banget Ini berapa nih? Satu liter nih Kita beli empat Hah, banyak banget ya Bisa bikin aiskrim berapa bulan itu Uh, kita stop aiskrim banyak Kenapa harus pakai susu, kenapa gak pakai Pertalat aja Ya gak bisa lah Apa lagi yang dibutuhkan? Pastinya cone, cone aiskrim Paling penting cone Sayang, mana cone-nya? Cone-nya habis Gimana kita harus dapat, aku beli ini sayang Topping Iya, ini bisa Terus cone-nya gak ada, ini gimana? Gak jadi bikin aiskrim dong Ini aja ya, cup ya, cup Kita coba cari cup Kita mau bikin coca-cola Coca-cola di sini, belakang Kamu bikin apa sih? Fantaflut sama coca-cola Ini coca-cola? Bisa, bisa dipakai ini aja ya Pakai ini, buat topping Kamu beli berapa? Ini? Berapa ya sih ya, udah Hitungnya satuan kok Terus kita butuh Apa sih kayak topping strawberry, sauce strawberry tuh Sauce strawberry? Harusnya tuh dia di bagian kayak sele-sele kayak gini Kok tidak ada? Sayang, ada kendala lagi Harusnya kan aku mau beli yang strawberry Ya Tapi gak ada, adanya coklat gimana? Lebih bagus coklat Udah ini aja Cukup ya Kita tinggal berburu cone sama cup Ini guys, kita dapet cup Banyak guys ya Untuk bikin sundae sama untuk bikin minuman float Nih guys ya, aku ambil satu Ini dia Orang tinggi tidak butuh tangga Kita sudah kembali lagi ke rumah Dan kita sudah mempersiapkan semua barang-barang yang kita bakal pake guys ya Jadi ini ternyata aku baru pengalaman pertama kali buat ice cream Ternyata gak gampang Jadi ada bahan khusus ya Ini by the way kita pake alat topin ya guys ya Kalian nanti kalau mau tau dimana belinya Nanti aku kasih tau ya infonya sebentar lagi Jadi disini ada bahan khusus untuk ice cream Terus kita harus tambahin pake susu Nah ini susunya kita tadi udah beli Jadi satu bungkus itu butuh 3,5 liter susu Nanti setelah itu kita harus mixer dulu guys Sini Ini sayang langsung aja Kamu pake yang besar tuh Ya itu Ini aku buka ya Kita tau dulu itu apa sayang Ini namanya premix rasa vanilla Coba liat dulu Ini bahan ice cream Guys ini Eh au, au sini au buat ice cream Tuh guys ya, ini juga dari topin ya guys ya Soft vanilla premix rasa vanilla nih Langsung buka sayang Eeeh Ngamuk dia guys Kalau gak diajak guys Ini sambil Christina nyampur Aku nyalakan mesinnya dulu ya guys Ini guys isinya ini kayak gini nih Ternyata kayak bubuk biasa gitu Sayang ini aku nyalakan dulu ya Iya kamu nyalain dulu Sini Wuh, ini satu spying banget Wuh, langsung nyala Sayang ini satu spying banget buangnya Apa? Sangat spying banget Sangat spying banget Langsung tambah susu Baunya enak banget guys Baunya enak banget guys Sumpah ini baru Apa namanya tadi sisa-sisanya itu terbang-terbang aja Baunya udah enak banget Ini alatnya juga bisa buat ini berarti sayang Kalau ada event-event gitu ya Bisa bisa Mama dipanggil dulu Iya Anakku bisa manggil mama Ntar mama lagi nih eksperimen Eksperimen bikin ice cream sendiri pertama kali nih guys Biasanya kalau bikin ice cream itu Masih pakai cara manual ya Kita beli yang adonan itu kan Yang kecil-kecil Di supermarket Sekarang udah beda guys Ini ada mesin yang lebih cantik Ada mesin Kalau dulu itu nggak ada mesin Kita bikin terus taruh di freezer gitu Nak bau susu nak Dia udah ngeliatin Guys jadi ini sambil kita tuang Biar Christina langsung mixing ya Soalnya kalau nggak gitu dibawah numpuk nanti ya Sayang gimana lainnya ya Awas awas jangan disitu Caranya dipencet Ke bawah kesini Yogi Ketahuan nggak pernah ke dapur Ini aku tambahin lagi Pelan-pelan sayang pelan-pelan Ini yang ketiga Iya Langsung Aromanya begitu menggoda Liter yang ketiga sudah aku tuang Setengah lagi sayang Ini yang terakhir Ketambah Sudah 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 sayang Abis gininya Adonan tadi yang kayak serbuk kamu tuang pertama kali Sudah tidak ada Next adalah kita harus tuang kesini teman-teman Coba aku mau review dulu alatnya guys ya Disini ada tulisan warning ya Karena dia itu penggunakan listrik bertegangan tinggi ya Lalu ada tulisan nih Cycloventen Berbahaya juga nggak boleh dekat-dekat sama api Kalian lihat nih guys Di bagian atas ini ada tutup ya Nanti kita akan masukkan adonannya dari atas Nah itu ada lubang Dia langsung masuk ke bawah situ guys Oke Kalau di sisi sebelah sini Ini ada cuman Sirkuit-sirkuit mesinnya aja keterangannya ya Jadi nanti kalau ada apa-apa kita tahu ini kebutuhan listrik dan sebagainya Kita lihat di bagian depan ya guys Sebelum aku pakai mesinnya aku juga baru pertama kali belum pernah belajar Jadi disini tuh bagus ya Ada monitornya Tulisannya disini masih standby Karena tadi baru aku nyalain gitu aja Disini ada opsi-opsi kayak wash Jadi mesinnya bisa cuci sendiri gitu Bagian dalamnya itu kan nggak bisa kebongkar Iya Dia otomatis nyuci sendiri Kita nggak usah nyuciin lagi Ada tombol stop Ada tombol setting Ada hard juga Ya ini kayaknya untuk Mengatur tingkat softness dari aiskrimnya guys Jadi bisa hard bisa soft gitu ya Dan disini ada freeze Proses pembekuan Jadi nanti setelah kita masukkan Kita akan lakukan proses pembekuan Nah ini udah kayak Ya kalian tahu lah tempat-tempat aiskrim Set Kita mangap di bawah ya Nanti kita cobain ya Langsung buktikan sendiri By the way ini alat dari Tofin Teman-teman kalau mau Yang kayak gini juga bisa Cek instagram mereka di At Tofin Bali Di Tofin Bali tuh kalau teman-teman mau cari Bisa dapat alat seperti ini kan Dan nggak cuma alat buat aiskrim Ada juga alat buat kopi Kopi maker ada disitu Ada juga Terus ada ini juga Pizza maker juga ada Dan yang pasti mereka menyediakan Bahan-bahan kayak gitu guys Untuk pembuatan aiskrimnya Ya udah diaduk sayang? Sudah Nah sekarang adalah problemnya Gimana caranya nuangin ini kesini Biar nggak tumpah-tumpah Sedikit-sedikit aja sayang Silahkan Nggak ini nggak nyampe Ini aku pegangin Terus? Kau pisah berat loh ini Nah udah tuang dulu Berat nih Sini ini kesini Ini udah deket banget Tuang Waduh Ya ampun ini kapal selesainya Langsung aja gimana? Ayo langsung Berani nggak? Berani ayo Berani ya? Ya Jangan pakai itu jatoh nanti Ya siap Satu, dua, tiga Hmm Lihat sini Wow Aku langsung penuh sayang Satisfying Kok udah langsung penuh? Terus Wah Kebenaran pas ya 3,5 liter Pas 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 banget Itu dia masuk tuh ke dalam Sedot Tutup sayang Baunya sumpah Sumpah baunya enak banget sayang Enak banget Ini nanti kita jual di depan situ Kita buka di depan garasi Sekarang tinggal proses pembekuan sayang Pencet tombol freeze Artinya jangan bergerak itu Freeze Udah Nah udah mulai denger suara mesinnya guys Dan disini kita tinggal bersantai menunggu Sampai ice creamnya siap untuk disantap ya Kurang lebih selama 20 menit Setelah dinyalakan sama Christina Ditekan tombol freeze Kita lihat guys Layarnya langsung berubah Ini prosesnya cool Jadi ada tulisannya cool Terus ada prosesnya logo S nya itu berputar Sampai nanti finish disini sayang ya Nah ini prosesnya nih 0%, 20%, 40% Voltasenya terjaga Ini kalo listrik dirumah kalian naik turun bahaya guys ya Jadi harus pastikan listrik dirumah kalian itu stabil Ini listrik voltasenya 210V stabil ya Dan disini kita bisa tau takaran juga Keliatan nih Ice cream yang kita buat itu nanti untuk stok 49C Gokil Udah kayak intelijen dia guys ya Ini suhu sementara ice creamnya sekarang 19 derajat Nah turun tuh udah makin dingin jadi 18 derajat Ini rasionya aku gak tau ini apa guys ya 55 Kita lihat nanti sampai dia menjadi beku itu berapa derajat Harusnya prosesnya gak akan lama lagi nih Ternyata disini tuh ada indikatornya juga ya Dari 20, 40, 65% Sekarang sudah sampai di 85% Nah yang lucu nih cone nya malah bertambah nih sayang Tadi 49 sekarang jadi 50 Ini temen-temen bisa lihat nih tipenya Tipe mesinnya adalah tipe Allegra Allegra by Toffin Langsung aja gimana nih sayang Aku udah gak sabar nih Aku juga Boleh coba Langsung aja ya Guys aku nekat nih guys Kita coba tuang Ini gak perlu di stop dulu Bisa sayang Oh bisa sayang Oh Ada yang begini puter puter Ini lagi puter 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 Guys lihat guys Sayang Sayang Aku gak mau ini Dileketin lagi di bawahnya Aduh Ini dia hasilnya Coba sayang Coba sayang Dia langsung berkurang loh sayang 40% nya Tadi kan udah 85% Soalnya aku kenapa berani coba Katanya disini tuh kalo udah minus 15 udah oke Coba sayang Enak banget Pendok-pendok Hmm Enak banget Serius Serius Coba aku mau sayang Enak banget Ini enak banget ini Aku mau ini yang setiap hari yang Guys sumpah enak banget guys Rasanya gak bohong Ini bener ini Gak perlu drive thru lagi Ini udah kayak ini Apa reviewer makanan tuh rasanya Mau meninggal Apa Aku mau itu Guys ini lihat guys Topping Wih Topping-topping sendiri ala Yudhis tuh Hmm Keriuk-keriuk digigit Kenap banget Kamu mau pesan apa lagi Bapak? Kamu mau bikin apa? Coba-coba Ada ini Mata ada Es krim Ini dulu apa ini dulu? Ini dulu Coba-coba guys Christina mau bikin minuman float Coba Udah segitu aja Ada suara au tuh Eh lihat lihat Pelan-pelan sayang Jangan gak mau Udah penuh Udah penuh Upp Wow Keren banget guys Sumpah Coba cicipin sayang Ini aku kasih sendok Gimana sayang? Enak gak? Enak Minta dikit Enggak perlu drive thru lagi Sayang Minta Apa bentar Hmm Belit A Muka sedota nih banget enak nih Gila sih ini Memang sedap banget Mau? Mau? Ntar aku buatin ya Kalau Gondini bisa kecil banget nih Lihat ya Ayo keluar dulu Wow 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 Guys Keren banget guys Kasih nih topping coklat Bisa gak ya? Coba disini Gimana caranya Eh Guys 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 Christina mau kasih topping coklat Jadi begitu Nih pegang Kita buatkan lagi Apa lagi sayang? Yang ada ini Nah itu taruh sini dulu Guys Aku tambahin topping lagi Guys Bo Ini renyah kali guys ya Coklatus kesukaanku nih Lihat Hmm Gila Ini ada banget Nanti kalau udah kurang Mau tambah lagi Tambah lagi Gila Gila Ini unlimited nih Ini kayaknya ini juga bisa disetting guys Aku belum coba Tapi ini tuh ada kayak panelnya lagi guys Dia bisa setel ukuran kayaknya Gak Abdul kalau gak challenge ya Apa? Kita challenge yuk Apa lagi? Bagus-bagusan buat kon saya Oke Boleh Kita mulai perlahan dulu Aku buat yang tinggi Iya 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 Tidak sampai jatuh Nih Ini kurang menarik sih Gak ada toppingnya ya Tau Sayang aku udah berhasil Mama berhasil membuat ice cream Aku berhasil Ini jakak asingnya gimana nih Keren 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 Teroboh teman-teman, jadi begini dah, kalah dalam kelompok Kristina. Gampang-gampang ya buatnya ya. Buat sundae. Oh udah finis sayang? Terus gimana dong? Udah finis, udah gay tuh. Coba ya, Kristina mau coba buat aiskrim sundae sendiri. Cakep sayang, persis kayak yang kita biasa beli ya sayangnya. 100 kali, udah cukup. Jadi mulai sekarang udah gak perlu pergi lagi beli aiskrim guys. Kamu mau kemana sayang? Ini sendok. Jadi... Gimana? Nantep? Nantep banget, nantep. Guys, nilai dia alat baru kita guys. Aku bakalan setiap hari makan aiskrim dulu teman-teman ya. Kalian kalau mau bikin aiskrim juga kayak gini, enak bikin sendiri di rumah, kalian cari aja nih. Tovin Alegra. Ingat langsung cek IG-nya, at Tovin Bali. Thank you udah nonton, bye bye.